Assalamualaikum Pak Bendy Oh iya mau tanya nih Pak Bendy Sawit saya nih usianya 10 bulan Pak Bendy 10-11 Cuman kemarin saya kasih dulu mit Nah Kenapa daunnya yang bawah ini nih Kuning Pak Bendy Nah seperti ini nih Seperti ini Pak Bendy Kuning Tapi yang daun bawah aja Pak Bendy Tolong penjelasannya Pak Bendy ya Yuk Assalamualaikum Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menanggapi dari pertanyaan Dari video yang dikirimkan dari Sahabat Debrunul yang di depan Bahwa kenapa saya setelah mupuk dolomit kok Pelepah bawahnya itu kok Mengering, menguning seperti itu Pak Bendy Apakah memang faktor Apa namanya faktor Dolomit membuat kuning bawahnya Kemudian pucuknya kok tapi tetap icu Maka Sahabat Debrunul yang berbahagia Bahwa Kemungkinan dulu pernah Debrunul bahas Bahwa Kekurangan magnesium Di dalam tanaman kelapa sawit Adalah bahwa akan menyebabkan Akan terjadinya penguningan Pelepah pada bagian bawah Yang disebabkan karena magnesium Bersifat mobile yang Keterika terakumulasi Maka dia akan di bagian bawah dulu Yang kekurangan Termasuk kekurangan magnesium Di tanaman kelapa sawit Maka dia akan mengalami Penguningan pada pelepah bawahnya Hal ini sejalan bahwa Magnesium salah satu pembentuk Dari klorofil sendiri Ketika terakumulasi Dan kekurangan pada saat Fotosensis Dia akan mengalami Penguningan pelepah pada bagian bawah itu sendiri Penguningan yang pelepah bagian bawah ini Lama-lama akan mengalami Pengeringan Mengering Meranggas Sehingga Apa namanya Harus segera disusulkan Pupuk magnesium Untuk memperbaiki Gejala tanaman Yang mengalami Penguningan pelepah bagian bawah ini Ketika Sahabat itu benar Menggunakan dolomit Ditebar dolomit Kok menguning seperti ini Ini bukan gara-gara dolomitnya mas Tapi memang tanamannya Sudah Sudah memang Mengalami gejala kekurangan Magnesium itu sendiri Sehingga Begitu ditambah dolomit Yang berasal dari batuan Yang relatif slow release Terhadap serapan Magnesiumnya Maka ya Ketika dia menguning Bukan gara-gara dolomitnya Tapi memang tanamannya Sudah mengalami Kekurangan magnesium Sehingga Sahabat itu benar Harus memahami hal itu Bukan gara-gara dolomit Menjadi kuning itu Bukan Tapi gara Ketika dolomit ditambahkan Memang tanamannya Sudah mengalami Kekurangan magnesium Nah Ketika dia sudah Menguning seperti ini Maka penguningan Yang terjadi pada Pelepah bagian bawah Sampai nanti mengering Adalah harus diikhlaskan Harus diikhlaskan Artinya apa? Ketika dia menguning Maka dia tidak akan Kembali lagi menjadi hijau Karena Gagal fotosintesis Sehingga dia mengalami Penguningan daun Seperti ini Dengan pemberian dolomit Dengan dolomit Misalnya Kalsium Magnesium Karbonat Yang kandungan MGO-nya Sekitar 18 Sampai 22% Slow release Sehingga Kita berharap Bahwa Tarah pucuk mudanya Nanti Yang muncul Adalah tidak mengalami Penguningan Seperti ini Kalau seandainya Kondisinya memang Sudah Sangat Parah Kuningnya Saran saya adalah Tidak menggunakan Dolomit Tapi malah Justru menggunakan Kiserit Jadi ketika kita Menggunakan Kiserit Dengan memiliki Rumus kimia MGSO4 Maka Peresapan Ataupun serapan Magnesium itu Akan berjalan Lebih cepat Penguningan Pelepah Bagian bawah Yang menguning Seperti ini Bukan hanya Pada tanaman Yang Belum Bukan hanya Pada tanaman Yang ditanam Di lapangan Baik TBM Ataupun TM Tapi juga Biasanya Di bibitan Terjadi Penguningan Pelepah Bagian bawah Sama Kekurangan Magnesium Kekurangan Magnesium itu Sangat Di bibitan Sangat Dipengaruhi Ketika media Tanam Kita tidak Menggunakan Apa namanya Tidak menggunakan Campuran dolomit Di dalam Media tanamnya Sewaktu kita Mengisi polybag Dengan menggunakan Tanah itu sendiri Kita tidak Menggunakan Dolomit Termasuk Ketika di lapangan Sudah Tahu bahwa Di bibitannya Sudah kurang Dolomit Magnesiumnya Sudah kurang Ditanam Di dalam lubang Tanamnya Juga tidak Menggunakan Dolomit Ditambah lagi Dengan pemberian Dolomit Yang sangat minim Adalah Sangat Menyebabkan Mungkin Menyebabkan Pelepah Menjadi Menguning Seperti ini Sehingga Memang Pentingnya Dolomit Sebagai Campuran Media tanam Adalah Memegang Peranan Penting Sebagai Contoh Ada salah satu Sahabat Kemarin Video Saya menggunakan Npk 16 Di Pembibitan Tapi Kenapa Warna Daunnya Menjadi Kuning Seperti ini Saya tanya Apakah Medianya Dicampur Dengan Dolomit Jawabannya Tidak Kita harus Memahami Bahwa 16 Mutiara Sekalipun Ataupun 16 Yaramila Kandungan Magnesiumnya Mungkin Hanya Sepersekian Saja Yang Mereka Pun Tidak Berani Memberikan Label Berapa Persen Kandungan Magnesiumnya Artinya Sangat Sedikit Sekali Ketika Hal ini Terjadi Di dalam Media Tanamnya Sudah Tidak Ada Magnesium Dicampur Di Dalamnya Ditambah Pupuk Yang Reguler Di Pembibitan Juga Tidak Ada Magnesium Ya Wajar Ketika Dia Mengalami Pengguningan Pelepah Bagian Bawah Nah Berapa Dosis Yang Harus Diberikan Adalah Sangat Tergantung Dari Umurnya Jika Memang Di Pembibitan Pelepah Menguning Bagian Bawah Ini Di Usia Misalnya 4-7 Bulan Maka Pemberiannya Serekomendasinya Adalah 10 Gram Kisrit Kemudian Kalau Di Lapangan Kita Bisa Menggunakan Misalnya Di Tanaman Belum Menghasilkan 0-1 Tahun Misalnya Bisa Menggunakan 300 Gram Kisrit Untuk Mempercepat Laju Penyerapan Magnesium Supaya Segera Bawah Pelepah Yang Nanti Muncul Tidak Mengalami Penguningan Seperti Ini Lagi Kalau Kita Biarkan Berlarut Larut Kemudian Magnesium Kekurangan Keguningnya Akan Naik Jadi Pelepah Bawah Ini Menguning Dan Dia Akan Naik Terus Dan Dia Akan Meranggas Parah Atau Mengering Parah Sampai Ke Bagian Pucuknya Sehingga Hal Ini Yang Harus Kita Pahami Bareng Bareng Untuk Bisa Memahami Bukan Masalah Pupuk Yang Diberikan Kurang Tapi Memang Tanamannya Sudah Mengalami Kekurangan Magnesium Dulunya Duluan Karena Apa sih Perbedaan Kisrit Dan Dolomit Perbedaan Dasar Kisrit Dan Dolomit Bahwa Kisrit MGSO4 Adalah Pupuk Dengan Serapan Relatif Lebih Cepat Dibandingkan Dolomit Karena Dolomit Batuan Kisrit Ada MGSO4 Relatif Cepat Diserap Jadi Kalau Misalnya Untuk Reguleran Dolomit Dolomit Ya Tidak Apa-apa Karena Magnesium Yang Dulunya Mungkin Sudah Pernah Ada Di Dalam Tanah Sebagai Stok Ketika Tanaman Itu Butuh Ya Maka Dia Akan Diserap Tapi Ketika Stok Tidak Ada Kemudian Tanda Tanda Kuning Untuk Mempercepat Laju Dari Penyerapan Hansur Haram Agnesium Akan Jauh Lebih Cepat Menggunakan Kisrit Daripada Dolomit Semoga Bermanfaat Bagi Saya Anda Dan Semuanya Dan Semoga Allah Memberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Tanpa Sarat Dan Gunakanlah Dolomit Dan Sebagai Penutup Pada Sore Hari Ini Adalah Pak Pendi Dolomit Yang Bagus Apakah Ada Dolomit Yang Harganya Rp35.000 Rp40.000 Rp45.000 Ada Yang Rp70.000 Rp80.000 Bahwa Sekembali lagi Menamanya Dolomit Tetap Promoskemia Adalah Kalsium Magnesium Karbonat Yang Mana Bahwa Perbedaan Dasarnya Mungkin Ada Pada Transportasi Pengangkutan Dan Yang Paling Paling Biasanya Adalah Pada Kualitas Dari Apa Namanya Kualitas Bahan Bakunya Tapi Kalau Diberikan Di Dalam Tanah Kecepatan Ya Hampir Sama Semuanya Cuma Misalnya Yang Harganya Di Atas Rp50.000 Kehalusannya Dan Warnanya Lebih Cantik Hal ini Sangat Mungkin Terjadi Tapi Kalau Seandainya Kita Dengan Modal Pas-pasan Mau Pak Dolomit Yang Rp35.000 Ini Gimana Jawabannya Tetap Tidak Masalah Yang Penting Satuan Dasar Dari Dolomit Yang Kita Gunakan Adalah Yang Lembut Lebih Lebih Baik Dan Lebih Cepat Karena Balik Lagi Dolomit Adalah Terbuat Dari Batuan Terima Kasih Semoga Bermanfaat Bagi Saya Dan Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh